Dia dalam keadaan masih di kondisi normal, belum meniket hatinya kepada siapapun. Maka pilihan Anda adalah sangat banyak manusia sejakat. Mudah bagi Anda untuk mendapatkannya. Yang repot adalah orang yang di hatinya sudah ada seseorang. Itu repot di tata. Tapi Anda kelihatan masih nol normal. Jadi Anda sangat mudah. Kemudian langkah apa? Kalau menunggu saja bagaimana? Menunggu salah. Menunggu, iya. Menunggu salah satu cara menunggu. Tapi tidak cukup menunggu. Jadilah wanita cerdas. Karena di hati Anda tidak ada siapa-siapa mudah. Dalam mencarinya mudah. Siapapun nanti bisa di mana-mana manusia sejakat jadi pilihan Anda. Ada pun cara memilihnya. Jadilah Anda khatijah zaman ini. Jadilah Anda khafsah-khafsah sayidah khafsah zaman ini, sayidah khatijah zaman ini. Bagaimana? Anda melihat orang yang Anda duga itu baik. Di saat Anda tanpa cinta itu memandang itu bisa serius dan benar. Jujur. Kalau Anda melihat orang selama ini Anda punya pergaulan mungkin. Siapapun tetangga, kawan, dan sebagainya. Karena di hati Anda masih bersih, maka Anda bisa melihat dengan jujur. Nah, kalau sudah Anda menemukan orang itu baik, laki-laki itu baik. Dalam arti langkah awal orang untuk menjatuhkan cinta itu langkah kecenderungan dulu. Kekaguman dulu. Kekaguman secara umum. Seperti kita di kelas itu ada satu kelas itu ada empat anak itu punya kelebihan. Dia bijak, dia lembut, dia begini-begini. Maka itu namanya kakum. Kemudian setelah dari kakum itu Anda mantapkan bahasanya di antara sepuluh orang yang Anda kakumi itu kira-kira mana yang paling tepat. Anda lihat saja. Anda ngira-ngira dengan diri Anda tanpa Anda menjatuhkan cinta. Baru setelah itu Anda bicara dengan orang yang sekiranya bisa menyampaikan hajat Anda. Minta tolong. Maka Sayyidah Khadijah Kubra cerdas beliau. Ada seorang anak muda yang sangat soleh, sangat baik, sangat jujur, masyur di Makkah. Namanya Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Maka beliau memulai dengan hajat ini. Disampaikan. Dan rupanya Gayung bersambut. Keluarga Baginda Nabi menyambut hajat daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka terjadilah pernikahan yang agung di dunia dan di akhirat. Dan itu menjadikan wanita-wanita yang lain ingin jadi Khadijah. Jadi bisa jadi banyak wanita yang telah melaki-laki yang menanti Anda atau merindukan Anda. Cuma karena Anda dengan cara semacam ini, Anda dikagumi diem-diem. Karena Anda tidak berusaha dengan laki-laki. Maka Anda boleh minta tolong kepada satu ustadz atau kiai, atau orang yang Anda percaya dengan akhlaknya, sampaikan hajat Anda. Maka karena beliau melihat Anda baik, tentu akan dipilihkan yang terbaik. Rata-rata kalau Anda pasrah kepada ulama, mereka tidak akan mengemerikan kepada Anda kecuali yang dibilih juga. Dan tentunya akan disesuaikan dengan keberadaan Anda. Kalau Anda sebagai seorang wanita, Sayyidah Khadijah. Jadi Anda mulai, jangan Anda nunggu. Anda mulai, Anda diskus kepada si Asibi dan sebagainya. Kalau karena Anda belum mencintai, mudah saja. Kalau Anda tidak cocok, dikatakan belum cocok. Sampai berapa kali, tidak ada masalah. Tapi kalau menunggu, karena orang itu kalau menunggu itu ada banyak hal. Mungkin terlalu wibawa Anda, terlalu mungkin silau dengan Anda, lalu dia diaminang Anda. Atau mungkin, ya lihat. Anda tidak menarik bagi mereka. Tapi ketahilah. Biarpun yang kedua ini seandainya, saya tidak tahu Anda seperti apa misalnya. Perilaku Anda, akhlak, dan fisik Anda. Kalau memang Anda seorang yang tidak menarik bagi seseorang, tapi jangan dianggap tidak ada yang mau dengan Anda. Tidak. Ini saya ambil pahitnya Anda. Karena apa? Ada orang yang hatinya masih kosong. Dia soleh. Dia tidak pernah berpikir tentang laki-laki, tentang wanita model apa. Tapi dia diam-diam dalam hatinya ingin menikah. Kasusnya seperti Anda. Di hatinya ingin menikah. Kemudian setelah itu apa? Ada ingin menikah, tapi dia tidak berani mengungkapkan, tidak berani memulai wanita, laki-laki. Laki-laki baik. Tak tahunya ada seorang ustad yang menawarkan Anda kepada laki-laki tersebut. Gayung bersambut kok. Bahkan mungkin mengatakan seorang yang ngomong ustad, saya mau saja. Dan memang dia tidak berbicara tentang fisik dan lain-laki. Dia hanya ingin mencari wanita soleh. Bisa saja. Banyak laki-laki semacam ini. Maka jangan sampai Anda merendahkan apa yang Allah berikan kepada Anda dari fisik misalnya. Jangan berkata, aku kurang cantik, aku kurang. Ini jangan katakan itu. Sebab seorang muslim itu beda dengan pernikahan orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman itu akan menganggap dirinya akan dihargai kalau punya dua. Yang pertama punya kecantikan, yang kedua punya harta. Yang tidak cantik, tidak harta, jadi sampah. Tapi kalau seorang wanita muslimah tidak punya harta, tidak punya kecantikan, tapi dia punya akhlak, didanti oleh kombria. Seperti itu. Semoga Anda dimudahkan. Jadi Anda cari ustad untuk bisa menyampaikan hajat Anda kepada siapapun. Tentunya ustad itu dengan cara yang manis. Bukan Anda tawarkan, bukan ditawarkan seperti obrel barang. Tidak. Dan bisa saja Anda melihat orang, lalu Anda sampaikan orang lain. Jadi maksud kami wanita memulai di sini, jangan dengan cara Anda. Hei bang, mau dengan saya Anda. Ini kan orang murahan. Bukan begitu, tapi dengan cara yang cantik, manis, terhormat. Sehingga menjadikan orang terpesona dengan cara. Cara ini sehingga mudah untuk sampai kepada Anda.